sebentar ada yang lewat lagi ya nih ah cahaya jauh wuah ntar kurang terlihat cahaya dekat ya maaf ya saya fokus di cahaya soalnya ntar ini malah coplo kabelnya ketarik lagi sebentar nah udah nih kabelnya udah ditempelin saya malah fokus di cahaya oke ya ini cahaya dekat coba kita lihat kembali tuh cahaya jauh sebentar ada yang lewat lagi soalnya silonya luar biasa ya kalau lampu jauhnya kalau ini enggak nah ini dia ini dia contoh sedikit ya nah ini chrome masih asli nah ini posisi AE BMW menyala DE merah AE S blue ya seperti ini ini alis bawahnya masih ori tapi belum di kasih posisi lampu ya atau belum menyala ya Nah terus seperti apa kalau dicat hitam ya cat hitam ini dia ya ini dia kalau posisi dicat hitam jadi tampilannya ya hitam begitu ya Nah seperti ini ya hanya saja ini ini memang belum di press ya belum ditutup ya mungkin kalau pas sebelum kirim ya nanti ditutup ya jadi dia masih ada debu kecil-kecil nanti bisa kita bersihkan video bisa ya Oke tampilan belakang sedikit ya belum ditunjukkan tampilan belakang seperti ini terdapat box ya ya ini dia ada box seperti ini water group ya terus untuk pernafasan sendiri aslinya kan cuma satu disini ya pernafasan satu saja tapi kalau menggunakan proci bilet itu kan suhu kan lebih panas dibanding lampu originalnya lampu originalnya kan warnanya cuma 3 4 5 7 mungkin kecil sekali nah kalau untuk proci kan dia suhunya lebih ya ada ya lebih panas dibanding lampu original ya karena warnanya itu ada yang 35 40 55 ini pernafasan ada tambahannya ini original masih berfungsi ada di atasnya ini juga kita fungsikan sebagai pernafasan di samping kanan kiri terus dibawah juga ada semuanya pernafasan satu nah disini ada lubang pernafasan kecil 1 2 3 4 5 semuanya ada lima pernafasan selain pernafasan waterproof disini ada soket empat pin seperti biasanya ya ini non leveling ya kalau ada elektriknya disini ada negatif 1 positif selenoid atau jauh sehingga lampu dekatnya nah seperti ini mungkin coba kita sambil tes ya Oke khusus untuk apa ini sekupi led pertama atau 2018 2018-19 2017 paling akhir gitu ya jadi disebutnya itu 2018-19 nah ini ada dua versi ya untuk saklarnya jadi versi saklar tikapin dan holder fixen bisa milih nah ini dia ya jadi ada dua pilihan mengenai saklar on off nya ya yaitu saklar 3 pin pin ya jauh dekat off gitu ya dan saklar holder fixen keduanya PNP tinggal colok soket saja nah ini informasi yang paling baru nanti kalau sempat kita informasikan kembali kita informasikan lagi keduanya PNP kita jelaskan yang tiga pin dulu lah ya harga lebih hemat kalau ini ya lebih mahal orang ini saklar harga tiga saklar tiga pin nama ini kan beda gitu ya kita juga menggunakan yang minda ya original ya kita jelaskan yang setiga pin dulu nah seperti ini kita taruh ini selain saklar ini kan ada rilainya nah ini rilainya seperti ini segini seperti biasanya untuk dua kabel ini nanti kaki ya dua kabel hitam kabel merah ini nanti ditempelkan kaki dua buah seret seret gitu ya kaki berhasil nanti terus ke sini nah ini disini hanya terdapat dua soket saja nah ini dua soket kemana satu soket yang 4 pin ya ke sini ke reflektornya ke bagian proginya nah seperti ini kita colokan seret tinggal satu soket saja ini kemana ini ke soket tiga pin ini nah ini ditempelkan ke sini saja nah ke sini satu dua tiga seret nah masuk nah terus kok ada soket ini kemana nah ini dia ini nanti dipasangkan di soket bawaan motornya oke ya di motornya nanti kalau dibuka ada si depannya itu kan ada soket seperti ini yang sudah nyatu gitu ya nanti di originalnya yang nyatu tersebut itu dilepas dulu oke ya ini bayangkan ada soket yaudah soket soket di originalnya dibuka seret gitu ya kan terpisah tuh nah ini ditaruh di tengah-tengahnya yang tadi dilepas ini dimasukkan seret ini juga dimasukkan seret jadi nyambung lagi gitu ya segitu saja nah mudah ya jadi hanya nyolokin soket ini dan tempel kaki selesai segitu saja ini langsung dites atau mau jelasin yang fiction dulu tes dulu tes dulu aja ya oke sebentar jadi ini tinggal nyolok soket soket saja sangat mudah sekali nah ini ya tuh ini negatif oke negatif terus ini positif nah ini itu soket yang yang terusan untuk tadi dimasukin ke original ini itu untuk ngambil input ya input ngambil untuk saklar ini gitu ya terus nanti sistem kerjanya gimana atau fungsinya nanti kalau pakai saklar tiga pin begitu motor dikontak terk gitu ya kuncinya ya nanti lampu alis senyainya itu langsung nyala nah ini kita kasih arus ini out kontaknya dari sini nah nanti seperti ini begitu motor dikontak seret gitu ya langsung nyala nah terus untuk lampu dekat progenya offnya lampu jauhnya ya dari sini gitu ya nah ini kalau kita on dia langsung on lampu progen dekat dan jauhnya ini dekat nah ini dekat kalau ini satu lagi jauh nah gini ya tuh oke mungkin kita off dulu lah kita hadapkan ke sini biar lebih jelas nggak kelihatan pencayanya kurang jelas ya nah ini kita catrek sekali nah ini lampu dekat kalau kita catrekkan kedua kali dia lampu jauh kita tes 123 ya tuh nah ini lampu jauh dekat jauh dekat jauh dekat sekali lagi off nah begitu sistemnya oke kembali lagi jadi kalau versi saklar tiga pin tetap NT sistem kerjanya eh senjanya ikut kontak kita lepas kembali ya Nah kita lepas dulu nah ini kita lepas yang dari sini nah ini segini jadi nggak perlu nempel-nempel kabel karena sudah dikasih soket tinggal copot soket aslinya tengah-tengahnya ke sini selesai nah sekarang bagaimana kalau sistem atau versi saklar fiction nah ini dia seperti ini barangnya saklarnya nah terdapat tiga soket seperti ini nah ini yang yang kerilek barusan yang dipakai tiga pin tadi ini juga dicolokkan ke sini nah seperti ini ya tuh colokan seperti ini tuh colokin seret begitu ya Nah di sini tinggal dua soket ini kemana nah ini juga sama ditempelkan di motornya jadi kalau kasih dibuka nanti ada soket pasangannya ini jadi holder aslinya di motornya dilepas disimpan diganti yang ini colokin lagi set selesai nah gampang banget ya jadi tempel kaki colokin soket di dalam motornya selesai saya ngomongnya gampang banget kalau ngomong emang gampang sih tapi udah emang gampang sih dengan colokin yang susah itu bongkar motor bodinya harus dibuka bautnya dulu ya nah oke ini ngambil inputnya juga sama di sini di soket yang seperti yang tiga pin tadi ya atau ini ya tuh ngambil inputnya nah ini seperti ini ini ngambil input disini inputnya ini off oh ya off nah ini input disini nah ini kalau kita tarik pas beam ini sudah aktif sudah kita kasih arus ini harus harusnya aktif kita tes pas bimnya 123 ini aktif kan ya aktif ya aktif nyetrek sekali lampu senja ini dia kedua kalinya lampu dekat rocinya nah posisi di senja ini juga tetap aktif ya disini aktif juga dan ini yang manual juga aktif nah aktif ya tuh nah begitu ya nah seperti ini ini takut jahat tuh guys nah ini nyetrek lampu dekat dari sini nah lampu dekat rocinya ini pas bim nah ini ya tuh oke fungsi ini lampu yang manualnya jauh manual tuh nah begini ya tuh pas bim di off pas bim oke ya begitu sistem kerjanya jadi keduanya PNP jadi tinggal dipilih saja mau versi sakla 3 pin atau holder fixen untuk motor seku pilet 2018-19 keduanya PNP dan beda harga tentunya langsung saja di WhatsApp kita yang ada di bagian tentang dan komunitas sudah lengkap ini kita tes dulu ini kan sesuai permintaan sahabat-sahabat ya nanti kita kasih tahu bahwa barangnya sudah selesai sesuai sesuai proses ya ini permintaannya itu BE merah AE BMW nya S2 jadinya seperti ini dan untuk alisnya masih original tapi kalau siang kurang terlihat ya kalau malam dia lebih terlihat jelas kalau siang malah seperti nggak terlihat nih sedikit banget ini kita kasih RT10 RGB remote khusus alis nah sekarang kita coba masih terlihat sedikit kita coba hijau ya nah dia hijau nah hijau ya apalagi masih siang lagi kalau di dalam sih mungkin agak terlihat jelas ya nah dia hijau kan sekarang kita coba merah-merah nah ini merah hanya sejauh warnanya emang nggak seterang kalau alis langsung Tosca nah ini bisa Tosca kita kembali ke ungu saja nah ini ungu berfungsi ya nah jadi untuk alisnya sendiri mau pakai alis yang bulat silahkan request dan kita lihat dulu stoknya ada apa enggak warnanya gitu ya mau pakai T10 seperti ini juga boleh harganya lebih hemat sebenarnya oke sekiannya terima kasih kita mungkin lanjut di di cahaya malam kali ya waduh sorry oke lanjut di cahaya malam saja oke ini dia ya cahaya malam S-Blue ini S-Blue namanya ya nah alisnya masih original kita pakai T10 ini kita coba ya pakai T10 nah ini warna-warna yang banyak coba kita hijau coba ya nah ini tapi ini lightnya dua titik ya jadi kalau hijau satu-satu kanan kiri ya ini dia nah ini hijau baru sebelah eh lucu ya sebelah-sebelah ini harus dibijik sekali lagi baru sama hijau nah begitu ya jadi yang yang menyala dominan yaitu AEBMB nya paling terang nah seperti ini ya kalau malam hijau sekarang apa coba putih bisa putih nah tapi ya enggak sekarang AEBMB gitu ya terlihatnya sedikit eh ungu bisa nah bisa ya kurang lebih begitu sesuai warna-warna yang ada di sini nah oke ya bisa terlihat tadi merah udah belum nah merah bisa bisa merah bisa udah kembali ke ungu aja ya oke ini berfungsi nah ini posisi petang sekarang kita tunjukkan untuk eh cahaya eh dekatnya ya dari turbo SE nya yang G2 yang G3 ini memang eh bisa milih ya RHD flat itu bisa milih dan harga sendiri pun sama eh sebentar mana ini ayo cepet-cepet dong waktu ini soalnya iya nah ini cahaya dekat dari turbo